Kadang memang dalam berkompetisi harus tega mengorbani saudaranya sendiri Dan inilah Realme Narzo 20 Yap, kami tau Iya, kami tau Bentuknya ini sangat mirip dengan saudaranya Tapi ini berbeda motif Ini kayak ada dua V Di bawah dan di atas sini Dan ini terlihat keren ya Walaupun ini tidak berdesain macam kaca-kacaan itu Tapi desain begerenjer-gerenjer ini Membuat sidik jari kita tidak menempel Narzo 20 mendapati dua jenis warna Yang ini dan yang biru Menggunakan konfigurasi kamera macam ini Desain inilah yang membuat menarik di segmen entry-level ini Selain itu, ini adalah entry-level Realme yang paling kami rekomen untuk saat ini Kenapa? Ikuti terus video ini Sebelumnya mohon tekan tombol like dan subscribe apabila Anda belum Walaupun ini harganya dua jutaan Tapi ini menggunakan Mediatek Helio G85 Mendapati skor AnTuTu segini Dan dengan performance mode segini Dengan kecepatan baca dan tulis segini Sudah gitu, ini kami coba main PUBG Mendapati settingan maksimal segini Dan segini Nah ini ada yang menarik disini Ohoho, ini menggunakan gyro hardware saudara-saudara Ini benar-benar tidak disangka-sangka Untuk harga dua jutaan loh Mantep bener Dan lagi baterainya pun 6000 mAh Yuk kita buktikan kita lihat dalemannya Yup, yang macam ini harus dicongkel pinggir-pinggirnya Untuk membukanya Kami pun tidak lupa untuk tusuk bolongan SIM cardnya Yang bisa triple slot ini Dan sudah terbuka Langsung terlihat ini baterainya Yes, ini menggunakan 6000 mAh Dan ini macam power bank Katanya ini kalau kita biarkan standby Bisa satu setengah bulan masih hidup Mantep bener Dan ini baterainya made in Indonesia Kokil Realme Salud Oke, sisanya tidak banyak yang bisa dibahas Ini hardware standarnya Realme Dengan tambahan perlindungan seperti karet Pengekat di bagian charger dan headphone Ini macam device yang berrating IP-IPan itu Dan selalu ada perlindungan ekstra di bagian boardnya Lalu ini kameranya Kamera utamanya 48MP Dengan bukaan F1.8 Dengan lensa 6 lapisan Atau 6P Yuk kita lihat sampelnya Lalu ini kamera ultrawide 8MP Yuk lihat sampelnya lagi Ini adalah salah satu kekurangannya Tidak atau belum hadir EIS Atau Electronic Image Stabilization Tapi nanti kami ada solusinya Lalu ini kamera makronya 2MP Fixed Focus Dengan kedekatan terdekat 4 cm Dan ini kamera depannya 8MP Dan ini sampelnya Lalu bagaimana layarnya Layarnya ini belum memiliki resolusi Full HD Ini maksimal 720p di Youtube Walaupun begitu Untuk entry level Ini touch delay pinggir layar Aman Kita coba tengah Aman Pinggir Aman Wah ini salah satu hal yang penting Apalagi Anda seorang gamer Oke overall Kekurangannya Seperti video belum disabilkan Itu solusinya bisa memakai Google Photo Untuk disabilkan Layar masih 720p Dan sayang Pilihan ROM hanya 464 Tapi ini cuma 2 jutaan Udah dapet triple camera Wide 48MP Ultra wide dan makro Baterai 6000 mAh Yang ini bisa ngecharge Handphone temen Anda Atau handphone Anda yang lain Bisa jadi handphone kedua Sekali untuk jadi powerbank Handphone Anda lainnya Udah kita diberikan 18W quick charge Yang diberikan secara cuma-cuma Di dalam boxnya Dan performa G85 Yang sudah tidak dapat diragukan lagi Dan satu lagi Realme bilang Desain belakangnya ini Victory Atau V Dan kami mendapatkan Victory Atau kemenangan Di sini Yang Anda bisa dapatkan juga Dengan harga Hanya segini Jadi Tunggu apa lagi Langsung pesan Di link Di deskripsi Mohon tekan tombol like Dan subscribe channel kami Motomobo TV Dan Om Mobi Share ke teman-teman Anda Sekian Quick review-nya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton